Intro Diduga sakit hati seorang oknum ASN tega membunuh seorang warga di pos ronda di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariyaman. Menurut Kapolres Padang Pariyaman, pembunuhan tersebut berawal terjadinya percekcokan antara adik pelaku dengan korban. Seorang oknum ASN berisial AN tega membunuh Jupri, warga Andureng, Kayu Tanam, di pos ronda Lebuk Pauh, Korong Balai Aie, Nagari Andureng, Kayu Tanam tersebut. Diduga tersangka naik pitam karena korban sempat bersih tegang dengan adik pelaku berisial ANN di sebuah kedai yang berada di Korong Pasau Usang dekat Jembatan Dorat Kayu Tanam. Nyawa korban tidak bisa diselamatkan karena mendapatkan tiga luka tusukan di bagian dada dan perut. Dari keterang Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Rizki Nugroho, korban meninggal saat dibawa ke puskesmas Kayu Tanam. Saat ini tersangka menisial ANN sudah diamankan di Mapolres Padang Pariyaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk mengetahui penyebab dari pembunuhan tersebut, pihak keputusan setempat masih melakukan penyelidikan. Selain tersangka, ada beberapa warga yang dimintai keterangan sebagai saksi. Karena saat kejadian di TKP ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut. Pelabuk penusukan ini terjadi di pos ronda tepatnya di daerah Kayu Tanam. Di mana saat itu korban sedang duduk berjengterama, bersenagurau dengan warga lainnya. Dan tiba-tiba ditekur sama saudara inisial RPN. Yang tiba-tiba dia mengeluarkan celurit kecil sambil bercakap-cakap dengan korban ini. Dan kemudian dilarai sama kawan daripada saudara RPN ini. Kemudian dari saudara RPN ini, ternyata dari belakang korban ini ada pelaku yang berinisial AN. Ini AN maksud saya, AN yang mengeluarkan visor sangpur kemudian menusukkan ke sisi kiri daripada tubuh korban secara tiga kali berturutur. Pertama kena sisi kiri, tubuh tepatnya di bawah bagian jantung. Kemudian yang keduanya kena bagian atas lehernya, yang ketiganya kena bagian... Dari Padang Pareman, Eka Gus Bredi, AN News melaporkan.